Sebab itulah para sohabat sangat memperhatikan bagaimana usaha yang terbaik. Karena itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW sebagainya dalam hadis sahih riwayat Al-Bazzar. Ya Rasulullah, ayul kasbi atyab. Wahai Rasulullah, usaha apa, pekerjaan apa yang paling tayyib? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa yang termasuk ke dalam usaha yang terbaik, kasab yang terbaik adalah ketika seseorang mampu mandiri hidupnya dengan kemampuan, keahlian yang dimiliki. Maka siapa yang bisa hidup mencukupi rizkinya dari keterampilan keahlian yang dimiliki itu termasuk orang yang telah memperoleh kasban usaha yang baik.